Vietnam U16 Vietnam U16 mengawali perhelatan piala AFF U16 dengan sebuah catatan yang sangat menakjubkan. Bayangkan saja, mereka langsung berpesta gol di pertandingan pertama. Vietnam U16 sukses mendapatkan kemenangan telak 15-0 atas Brunei Darussalam. Kemenangan tersebut menjadi rekor di perhelatan piala AFF U16 ini. Seperti inilah komentar orang Vietnam, usai Vietnam U16 bantai Brunei Darussalam U16. Kalian sangat pandai membuat rekor super. Hanya pandai mengintimidasi tim yang lemah. Indonesia menang 16-0, Brunei tidak mengatakannya. Tetapi Vietnam U16 siapa yang peduli untuk menonton? Pertama kali tim sepak bola kami mencetak rekor, selamat! Brunei Darussalam U16 masih lemah dibandingkan tim sepak bola apalagi dibandingkan dengan tim kuat U16. Kita lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi, kekalahan sedikit atau kerugian besar sudah tidak terlalu mengejutkan lagi. Menonton siaran langsung televisi, banyak komentar yang menertawakan mereka. Sebenarnya mereka begitu sinis dengan apa yang mereka lakukan. Terkenal dengan tim nas Brunei, namun para pemainnya semuanya adalah keturunan kerajaan yang terbiasa hidup sejahtera dan berpakaian bahagia. Lalu bagaimana mereka bisa bersaing dengan dunia? Jika bukan karena selesai skor, kemenangan seperti itu tidak akan bagus. Karena di sisi lain, garis pertarungan juga ada rekan dan kolega. Kalau kita lurus, aku senang. Tapi kalau terlalu berani, mereka akan sedih. Ketika Anda kalah, Anda akan mudah terkejut. Harus keras kepala dan tidak impulsif. Berikan setiap pemain 1 gol dan berikan 4 gol lagi kepada staff pelatih. Mirip dengan pertandingan bulu tangkis. Olahraga itu seperti hukuman mematikan. Mari kita bicara tentang bertemu tim yang kuat. Kalian sangat baik, namun sebaiknya pelatih menahan diri untuk tidak memamerkan kekuatan kita kepada lawan. Tim yang kuat tidak harus memenangkan 1 pertandingan dengan skor 10-0. Tetapi tim yang hanya perlu memenangkan 1 gol setiap 10 pertandingan. Selamat kepada anak-anak pra sekolah sepak bola tanah air. Semoga kalian semua selalu berusaha berlatih dan berusaha dengan baik agar suatu saat bisa bermain di timnas. Tim Vietnam sangat kejam. Tidak apa-apa memukulku 6 atau 7 kali. Lain kali, aku bertarung seperti ini. Dia tidak akan berani melawanku lagi. Anak-anak bermain bagus hari ini. Generasi ini punya janji. Menyenangkan untuk menang, tapi tim ini tidak mengatakan apa-apa. Mengapa mereka membawa tim yang tidak tahu cara bermain sepak bola untuk mengikuti turnamen? Sebuah torehan yang belum pernah diraih oleh tim Vietnam di turnamen nasional, mulai dari level junior hingga senior. Memenangkan Brunei dan mengkelain kejuaraan masih terlalu dini. Kalian mendapat skor 1-0 di tangan Chuan Nam, lalu langsung kembali menuangkan beton. Tidak ada skor seperti ini. Anak-anak bermain bagus, tapi berada di tim nasional itu membosankan. Pelatih seharusnya hanya membutuhkan 5-0. Itu tidak sepadan, itu kerugian. Makan secukupnya saja. Jika makan terlalu banyak, tidak akan mampu menebusnya jika kalah dari tim lain. Bermain melawan tim yang lemah juga membosankan. Bertemu dengan negara di mana sepak bola adalah yang terlemah di kawasan. Tidak ada kejayaannya. Siapapun yang menonton pertandingan ini akan tahu jika mereka selesai. Lebih tepatnya mungkin 20-0. 15 gol dan 3 poin. 3 poin dan sudah menjadi kandidat teratas untuk kejuaraan. Selamat kepada tim sepak bola Vietnam U16. Memenangkan semua 3 poin melawan Brunei dan Rusalam U16. Karena ini di kejuaraan U16 Tenggara. Harus bertemu U16 Indonesia untuk mengetahui prestasinya sampai mana. Baru pertandingan pertama dan sudah menjadi calon juara pertama sudah pelan-pelan.